Cek 123, halo guys kembali lagi di channel cerita HP Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian soal Perbedaan dan perbandingan atau compare versus kayak gitu lah ya iPhone 11 vs iPhone 11 Pro Nah kira-kira lebih worth it yang mana sih buat kita beli di tahun 2022 sekarang Yang harganya tuh bedanya cukup tipis 1 jutaan aja Jadi ini bener-bener cukup worth it video ini buat kalian yang ada sedikit kegalauan Untuk beli iPhone 11 atau iPhone 11 Pro Yang harganya memang begitu cukup tipis Kalau kita lihat iPhone 11 sekarang harganya cuma 5,5 jutaan Kalau dulu waktu rilis harganya sekitar belasan juta kayak gitu Sedangkan iPhone 11 Pro harganya sekarang di 6,5 jutaan sampai 7 jutaan Kalau kita lihat rilisnya dulu tuh di 20 jutaan Jadi udah turun banget cuman perbedaan harga sekernya sekarang cuman selisih 1,5 jutaan Sejutaan gitu Nah kira-kira lebih worth it yang mana sih buat kita beli Untuk membuat keputusan simple pilih mana worth it mana Kita lihat perbedaannya Perbedaan yang cukup mencolok di antara kedua iPhone ini tuh apanya Oke pertama perbedaan yang cukup kerasa adalah dari segi desain dan bodinya Di mana kalau kita lihat iPhone 11 ini dari tampilan belakang kameranya masih 2 Dan iPhone 11 Pro bobotnya sudah 3 Ya ini sepele tapi cukup kerasa guys Karena ya iPhone perbedaannya tuh yang biasa sama yang Pro tuh Dari segi kameranya itu terjadi di iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 Sekalipun di yang mau rilis Jadi ini cukup dipertimbangkan buat kalian yang suka desain Yang memandang desain banget Ya mending ambil iPhone 11 Pro disini Boba 3 nya lebih keren Dipasangin casing juga tetap kelihatan Kalau itu tuh HP nya iPhone 11 Pro gitu loh Terus buat ngaca, buat pamer, buat foto depan cermin juga lebih Pro Tapi terlepas dari itu ya ini lebih kerasa mantep aja Lebih kayak puas gitu lah Kalau beli iPhone yang kameranya tuh udah 3 Terlepas dari fungsionalnya nanti kita akan bahas juga di bagian kamera Tapi selain Bobanya Ini juga ada sedikit detail tipis-tipis Kalau kita lihat dari segi bodi Finishing iPhone 11 ini kayak biasa aja Backdoor nya kaca Terus dari segi frame sampingnya aluminium biasa Matte Sedangkan di iPhone 11 Pro ini Finishingnya sudah di bagian framenya ini stainless steel Jadi mengkilap mewah begitu lah ya Dan kalau kita balik ke tampilan depannya Ini cukup kerasa banget perbedaannya guys Dimana iPhone 11 Pro ini memiliki bezel yang lebih tipis ternyata Dibanding iPhone 11 biasa iPhone 11 biasa ini bezelnya termasuk agak tebal Jadi mirip-mirip dengan iPhone XR Persis banget bahkan kalau kita nggak melihat bodi belakangnya Kita nggak bisa bedain ini iPhone 11 atau iPhone XR Jadi bezelnya sama-sama tebal Dan di iPhone 11 Pro itu bezelnya lebih tipis Dan kalau kita ngomongin ukuran Ini ukurannya lebih kecil di iPhone 11 Pro ya Karena layarnya itu cuma 5,8 inci Sedangkan di iPhone 11 layarnya lebih gede di 6,1 inci Oke selanjutnya perbedaan yang cukup kerasa adalah dari segi layarnya Ya ini dari segi ukuran memang beda ya Dimana iPhone 11 ini lebih gede di 6,1 inch Sedangkan iPhone 11 Pro cuma 5,8 inci Jadi secara langsung buat kalian yang suka layar gede Ya mungkin akan beli iPhone 11 Karena layar 5,8 di tahun sekarang itu Mungkin termasuk kecil sih Buat kalian yang nggak terbiasa dengan HP compact Atau terbiasa dengan HP zaman sekarang layarnya 6,5 plus plus Ini agak kayak sedikit kekecilan sih Tapi terlepas dari itu ini kualitasnya bedanya cukup jauh Dimana iPhone 11 Pro ini sudah pakai layar berpanel Oled Sedangkan si iPhone 11 ini masih pakai IPS LCD Plus dari segi resolusi Dimana iPhone 11 itu belum Full HD masih 8,28 ppi Sedangkan di iPhone 11 Pro layarnya sudah tajam di 1,125 ppi Jadi untuk pengalaman gue sendiri ini Kerasa banget sih kualitas layarnya Yang iPhone 11 kayak B aja bahkan kayak HP pada umumnya yang harga di 2 jutaan kayak gitu Belum Full HD sedangkan iPhone 11 Pro sudah berpanel Oled khas HP flagship Sama resolusinya juga sudah tinggi Kalau dilihat langsung tuh beda guys Secara simpelnya sih layar panel Oled ini lebih memberikan brightness yang lebih terang View angle yang lebih bagus Sama kalau kita matikan Bukan matikan tapi kita pakai mode malam di malam hari Itu itemnya lebih pekat dibanding layar berpanel IPS Jadi kalau kita lihat tuh berbeda cukup kerasa Jadi nyaman banget di layar Oled gitu Dibanding layar IPS Sama warnanya yang lebih cetar tentunya Ditambah lagi resolusinya juga cukup kerasa Di iPhone 11 ini agak cenderung Burik sih enggak Tapi kayak kerasa biasa banget Kayak kurang tajam gitu lah Oke next selanjutnya adalah perbedaan dari segi kameranya Setelah tadi desain yang cukup kerasa Terus kayak layar cukup kerasa bedanya Yang selanjutnya adalah kameranya Kameranya seperti tadi aku bilang di awal Kalau iPhone 11 Pro sudah memiliki setup lensa boba 3 Sedangkan iPhone 11 itu masih 2 Dari segi tampilan menang Dari segi premium menang Dari buat pamer juga menang Tapi terlepas dari itu Dari segi fitur juga agak jauh bedanya guys Dimana di iPhone 11 kalian bisa Bikin foto ataupun video dengan format lensa ultra wide Foto lebar, video lebar, sama normal Terus juga bisa telephoto Dan asiknya di iPhone itu Kita bisa rekam video secara langsung Dan enggak jeda bisa rekam lebar Normal, sama nge-syum gitu Terus secara langsung Sedangkan di iPhone 11 ini enggak bisa Jadi karena lensanya cuma 2 ultra wide Sama normal aja Jadi enggak bisa telephoto Tapi kalau ngomongin kualitas sih bedanya tipis aja sih Tapi untuk kualitas zoomnya Kalau pakai lensa tambahan Kayak telephoto di iPhone 11 Pro jelas Lebih tajem dong dibanding Kalau kita pakai iPhone 11 Tapi kita zoom digital 2 kali Pakai zoom biasa gitu Hasilnya lebih pecah Jadi itu yang cukup kerasa Oke sekarang saatnya closing Jadi memberi kesimpulan tipis-tipis Gimana nih Untuk perbedaan harga sejutaan Kira-kira lebih worth it Yang mana buat dibeli Ya menurut aku langsung aja Lebih worth it Di iPhone 11 Pro Mungkin kalian akan berpikir Bang aku enggak butuh fitur itu Tapi untuk perbedaan harga segini Kalian tuh bisa dapet 3 perbedaan Yang cukup kerasa Dimana desain lebih premium Boba 3 Stainless steel Basil layar tipis Kualitas layar juga lebih bagus Panel OLED Lebih tajem Flexi punya gitu Terus kameranya juga lebih profesional 3 lensa Kayak bisa dipakai itu Lebih nyaman Lebih 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 enak gitu lah Kalian bisa dapet lebar Ngesom gitu Lebih maksimal Jadi menurut aku terlalu worth it Untuk ambil iPhone 11 Pro Soalnya kalau kalian ambil iPhone 11 Di harga 5,5 juta Dengan alasan hemat sejutaan Menurut aku tuh lebih worth it Ke iPhone XR-nya aja guys iPhone XR sekarang harganya di 4 juta iPhone XR sama iPhone 11 tuh bedanya tipis Paling pada bagian chipset Sama Ya kamera ultrawide Dimana iPhone XR tuh belum punya Kalau selebihnya tuh kayak hampir mirip-mirip Tampilan depan Basil tebal Layar Kualitas belum Full HD sama Bagian belakangnya juga Cuman beda Ada Boba 2 sama Boba 1 Di iPhone XR Jadi menurut aku lebih maksimal aja Sama Ngurangin nyeselnya itu lebih tipis guys Jadi kalau kalian beli iPhone 11 Pro Itu udah Full Ini iPhone Premium Dengan desain layar Kamera yang udah maksimal Kalau menurut kalian Gimana kalian bisa tulis semuanya Di kolom komentar Videonya sekian aja dulu Dan Terima kasih Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya